assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya selamat datang di channel alfrim oke nih teman-teman jadi kesempatan kali ini saya ingin disukai tutorial bagaimana cara untuk daftar akun Superindo di HP teman-teman ya Nah jadi kalau kalian ingin daftar akun Superindo dan kalau masih bingung kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini Oke nah jadi caranya itu cukup simpel langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu aplikasi Superindo nya disini Nah kalian tungguin terus tinggal kalian masuk aja disini kalau kalian sudah mempunyai akun tapi kalau kalian belum punya akun kalian bisa klik aja disini daftar teman-teman ya Nah di sini tinggal kalian klik aja disini saya menuju menyetujui kentuan Superindo Nah kalau memang sudah langsung aja kalian klik disini lanjutkan temen-temen ya Nah kemudian tinggal kalian masukin aja disini email dan kata sandi yang pengen kalian daftarin ke akun Superindo kalian Nah di sini misalnya saya pengen daftarin akun saya yang ini akun tumbal nirjatsgmail.com dengan kata sandi misalnya saya pengen pakai qwerty 123 nah kalau emang sudah enggak bisa ya tumbal pro 123 bisa ini Nah kalau emang sudah langsung aja kalian klik disini selanjutnya teman-teman ya nah bakal langsung proses verifikasi identitas anda tinggal kita klik aja oke Nah tinggal kita buka aja dulu email kita untuk melakukan verifikasi teman-teman ya Nah di sini ada email dari Superindo tinggal kita klik aja disini verifikasi akun untuk memverifikasi akun kita ya Nah verifikasi berhasil harap masuk untuk melanjutkan tinggal kita klik aja masuk disini Nah tinggal kita masukin aja akun kita yang tadi akun tumbal need temen-temen ya Nah kemudian tinggal kita masukin juga passwordnya yaitu tumbal pro 123 Nah kalau emang sudah langsung aja kalian klik disini masuk temen-temen ya Nah di sini kita bakalan disuruh memasukkan nama nomor ponsel wilayah jenis kelamin dan tanggal lahir Nah ini kalian isi semua untuk melanjutkan ke next stepnya Oke Nah kalau emang sudah kalian isi semua tata diri kalian langsung aja kalian klik disini lanjutkan temen-temen ya Nah nanti kita bakal langsung masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari Superindo Nah kalian bisa menggunakan aplikasi ini sesuai dengan kebutuhan kalian mungkin kalau kalian ingin belanja online jadi kalian tinggal kesana tinggalkan ambil aja barang-barang kalian ya Nah jangan lupa untuk kalau kalian kesana itu untuk ngecek barangnya itu kalian cek satu persatu bener apa enggaknya kemudian kan kalau kalian beli makanan atau barang-barang yang ada ke luar sahaja kalian harus ngecek dengan baik-baik teman-teman ya Nah jadi begitu lah saran saya ya kalau kalian masih bingung kalian boleh komen di kolom komentar Oke Oke teman-teman kita kasihin tutorial kali ini semoga tutorial kali bermanfaat dan seperti biasa nih teman-teman ya jangan lupa like comment subscribe by see you next video judul Sampai jumpa.